Hari ini merupakan rangkaian dari sumara 25 tahun FKM. Jadi salah satunya pada hari ini kami menyelenggarakan kegiatan medical check-up untuk 100 guru ngaji. Tapi ternyata minimonya begitu besar sehingga pesertanya menjadi 114 guru ngaji dalam melakukan medical check-up. Kenapa kami menyelenggarakan ini? Karena guru ngaji ini harus diperhatikan kesehatannya. Mereka sudah dengan ikhlas menjadi guru ngaji mengajari masyarakat, tetapi kebanyakan tidak diperhatikan kesehatannya. Karena itu kami menyelenggarakan ini berkesan sama dengan rumah sakit omkologi surat kata. Sehingga nanti kalau ada penyakit yang diderita oleh para guru ngaji itu bisa sesegera mungkin kita antisipasi, kita adakan pengobatan agar tidak menjadi narifara. Seloraya ini? Seloraya ini. Sekilas tentang FKM sendiri, di Kementerian Nakata? Pak 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 Tengok, kalau kamu dijelaskan? DFKM ini berdiri pada 15 Juni 1998. kemudian kami bergerak di bidang dawah dan kemanusiaan maka di kegiatan kami banyak di daerah-daerah bencana seperti tsunami Aceh kemudian di beberapa pencana besar di Indonesia semuanya kami dengan tanggap ikut serta dalam penanganan bencana dan sudah ada juga beberapa daerah di ada di lima provinsi kami semuanya masing-masing daerah masing-masing cabang ini kami mempunyai tim besar untuk penanganan bencana kemudian juga dakwah ini apa bisiknya memang bisik masjid itu mereka Ustadz dan Ustadzah ya iya Ustadz dan Ustadzah terus mereka yang dicek up apa saja nanti biar biar omkologi rumah sakitnya kalau-kalau Pak kalau Pak kalau sendiri di FKM ini sebagai apa saya pendiri sekarang sebagai Dewan Suruh Dewan Suruh dari FKM jadi ketua Dewan Suruhnya FKM sendiri tuh bukan hanya di Solo saja Nusantara adanya ada di beberapa provinsi ada di beberapa terima kasih Pak kalau no demikian wawancara Liberty dengan dokter MS kalau no SHMSI ini apa aja yang di ujikan kepada Ustadz dan Ustadzah ya baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim di ujikan ada di ujikan ada anak ada kesehatan jiwa jadi tidak hanya tentang cancer saja tapi anak juga bisa pasien ibu-ibu juga bisa kita ada spesies penyakit dalam juga artinya tipes pun juga bisa jadi tapi bukan hanya untuk umkologi saja untuk acara hari ini mau kita kerjasama dengan NKM yaitu pembesaran gratis kesehatan gratis untuk 100 Ustadz yang diperiksakan atau yang diperiksakan adalah gula asam urat sama kolesterol sehingga nanti akan kelihatan apakah kolesterolnya tinggi ya sebut tinggi atau yang lainnya tinggi nanti ada konsultasi dengan dokter umum di onkologi sendiri itu juga ada layanan urutannya Pak jadi kita ada 24 jam kemoterapi jadi sewayah-wayah mukapan pun ke onkologi siap udahlah ini kemoterapinya terus ada deteksi deteksi di ini cancer jadi ketahuan dulu nih Oh dari cancernya pandai itu kita bisa disetujukan terus ada vaksin untuk mengantisipasi agar cancer itu tidak tumpung ya jadi memang walaupun kita masukin khusus onkologi tapi di pelayan lain kita juga buka jadi jangan takut kalau ke onkologi Wah ini cancer aja enggak tapi ada pelayan yang lainnya juga kayak kebidanan anak kejiwaan semua juga bisa termasuk kalau masyarakat ingin melakukan cek medical cek bisa sangat sekali bisa alamatnya di di Jalan Siwalan 437 Kerten Lawean sejauh ini yang paling banyak di tangani untuk kanker jenis apa kita kanker cervix tapi juga ada kanker payudara juga ya artinya memang kita dokter spesialisnya dokter-dokter sudah mumpuni dokter senior dokter Heru beliau spesialis objek kandungan tapi spesialisnya onkologi jadi memang beliau paham benar tentang apa itu cancer pada ini untuk menarik mereka masih di seluruh kan banyak masak ya supaya mereka lebih aware datang ke onkologi apa yang pasti onkologi itu masukkan untuk rumah sakit yang ramah sepatutnya sepatutnya kita pasti sambut dengan ramah-ramah kita punya mutunya hebat terlalu serta better terus kemudian saya lupa ya alat-alatnya gimana mas? kalau alat-alatnya kita lengkapkan dibanding dengan rumah sakit-temah sakit yang kayak muhadi dan lain-lain ya kalau muhadi rumah sakit di Pakal jadi pasti jauh beda cuma kita rendah lengkap alat-lain keartinya mungkin tanah opologi spesialisasinya di kanker barangkali punya alat khusus yang lebih bagus daripada sama sakit lain ya kalau saat ini ya kalau saat ini untuk alat-alatnya kan kita masih ada sudah ada yang pasti dari tenaga profesinnya tenaga dokternya itu memang yang terbaik harga bersaing ya harganya bersaing artinya enggak mahal-mahal juga dan tentunya kita memperhatikan juga yang menengahkan kita ada paket hemat karena ada persalinan paket hemat dan paket premium dan sebagainya melayani BBJS juga untuk saat ini kita belum Pak tapi rencana kita sudah koordinasi dengan BBJS nanti akan kita selalu dengan BBJS kalau asuransi kesehatan swasta masuk masuk ya jadi kita non-BBJS berarti artinya kan umum sama asuransi asuransi kita sudah beberapa mengandai udah banyak kalau Bapak nama lengkapnya saya Sutikno Pak saya Sutikno di bagian Pusdiklat 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 apa itu Pusdiklat Pusdiklat kan ada ongkologi ya di rumah sakit jadi jadi termasuk kerjasama seperti ini kita juga akan bantu terima kasih demikian wawancara dengan Ketua Penyelenggara Ustadz Doktor MS Kalono SHMSI dan Humas Sutikno